Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di Naboto Studio Jadi kali ini Naboto Studio mempunyai segmen yang baru yang namanya Podcast Dan di Podcast Design Gari ini kita akan membahas tema yang gak jauh-jauh dari desain Yaitu pengalaman sekolah di desain grafis Oke, jika mungkin ya di Podcast kali ini banyak sekali kekurangan ya kami mohon maaf Mungkin bisa kami minta kritik dan sarannya di kolom komentar di bawah Oke, langsung aja perkenalkan nama saya Dwi Basumantri Jadi kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya sekolah di desain grafis Oke, jadi dulu saya 3 tahun sekolah di SMK Di salah satu SMK favorit negeri juga yang ada di Yogyakarta Jurusan yang saya pilih adalah Multimedia Lah, kok Multimedia? Jadi nanti saya akan korelasikan antara desain grafis dengan Multimedia Jadi kita akan membahas Multimedia dulu baru nanti akan mengerucut ke desain grafis Oke, jadi Multimedia itu apa sih jurusan apa sih Multimedia? Jadi perlu teman-teman tahu Multimedia itu etimologinya itu berasal dari dua kata Yaitu Multi dan Media Multi itu kan artinya secara letterlet ya, banyak Kemudian Media itu adalah sebuah tempat Jadi Multimedia itu bisa dikatakan adalah sebuah jurusan yang Menyampaikan sebuah informasi, gagasan, atau sebuah karya dengan media yang banyak gitu Jadi di Multimedia ini kita akan belajar banyak sekali media untuk menyampaikan yang namanya ide, gagasan, ataupun informasi Nah, di Multimedia ini kita akan dapat berbagai macam mata pelajaran Nah, salah satu mata pelajarannya itu adalah desain grafis Jadi ya, bisa saya sebutin ya, kalau teman-teman misalkan masuk di Multimedia di zaman aku dulu ya Itu kalian akan mendapatkan yang pertama desain grafis Kemudian ada nirmana Kemudian ada PPK PPK itu kayak TIK lah Teknologi Informasi dan Komunikasi Tapi PPK itu perakitan perawatan komputer Jadi ngurusin hardware Terus kemudian kita dapat animasi 2D Animasi 3D Kemudian fotografi, videografi Pemerograman web Dari HTML, CSS Sampai PHP PHP Nah, bagi kalian yang tertalik untuk masuk ke Multimedia Itu adalah beberapa hal yang mungkin akan kalian dapatkan Atau kalian pelajari ketika kalian masuk di sekolah atau SMK Multimedia Meskipun ya, sekarang ini namanya itu banyak yang berubah dan ada yang beberapa yang diganti Tapi poinnya kalian akan mendapatkan Kayak desain grafis Bongkar pasang komputer Kemudian animasi 2D 3D Kemudian pemerograman web Jadi kalian akan mendapatkan Apa namanya Pelajaran itu Meskipun ya, namanya itu diganti-ganti Kayak mungkin Citra digital lah Apalah Animasi Apalah ini Tapi yang terpenting Intinya kalian tetap dapat itu gitu Meskipun dengan Nama mata pelajaran yang berbeda Nah, dari sinilah Saya itu Memulai Atau istilahnya mengenal yang namanya Desain grafis Oke, disini kita akan Apa ya Sedikit mengupas Bahwasannya Kalau misalkan kalian pengen murni Masuk SMK Yang Menjurus ke Desain grafis Itu kalian bisa masuk Kalau nggak salah itu Masuk di DKV Desain komunikasi visual Nah, disitu kalian Lebih mendalami Tentang yang namanya Desain grafis sih Cuman Kalau kalian Ikut DKV Kalian nggak bakalan dapat Yang namanya Animasi 2D 3D Pemerograman web Dan lain-lain Jadi kesimpulannya Kalau kalian pengen Desain grafis murni Mungkin kalian bisa ke DKV Atau yang Satu jenis Di DKV lah Atau kalau kalian pengen Ilmunya banyak Tapi Istilahnya ilmu banyak Tapi hanya Apa ya Sepotong-potong lah Ibaratnya Tapi nggak sepotong-potong sih Kalian bisa masuk ke Multimedia Jadi Tahu banyak Tentang sedikit hal Atau Tahu banyak Tentang satu hal Nah, itu bisa menjadi Pertimbangan teman-teman gitu Nah, selanjutnya Kita akan membicarakan Tentang Perjalanan Atau pengalaman saya Mengenai Desain grafis Di Multimedia ini Jadi Desain grafis itu Kita pertemuannya Awal ya Di semester 1 ya Jadi Di desain grafis ini Kita diajarkan Yang paling wajib itu Kita harus bisa Corel Draw Dan Photoshop Itu adalah Dua hal yang harus Dan Wajib kita Kuasai Ketika kita Menempuh Di SMK Nah, apalagi Ini kan Wilayahnya Jogja Di Jogja itu Kebanyakan Percetakan Kebanyakan Desain grafis Itu masih Menggunakan Corel dan Photoshop Jadi Dua hal ini Sangat-sangat Penting Dan harus Bisa dikuasai Alteratif lain Kalian bisa Belanjar Illustrator Bisa Affinity Design Bisa Kemudian Manga Studio Bisa lah Paint Tool Say Bisa Game Terus kemudian Masih banyak hal Atau masih banyak Software-software Yang bisa Kalian kuasai Sebagai tambahan Tapi kalau Saya pribadi bilang Kalian harus bisa Minimal itu Tiga lah Corel Bisa Photoshop Bisa Kemudian Illustrator Bisa Atau Kalau Mau Tambah Ada Lightroom Bisa Kalian Lebih Enak Kalau Misalkan Jadi Desain grafis Bisa Semua Hal Kalian Belajar Dari Awal Gak Apa-apa Kalian Bisa Empat Software Atau Kalian Bisa Banyak Software Tapi Kalian Jagonya Di Satu Software Gak Apa-apa Yang Penting Bisa Sudah Mantap Tapi Kalian Harus Jago Di Salah Satu Software Oke Back to Topic Kita Kembali Ke Topic So Di Desain Grafis Ini Di Tahun Saya Lebih Enak Karena Desain Grafis Di Backup Mata Kuliah Yang Namanya Nirmana Nirmana Itu Artinya Nir Itu Artinya Tidak Mana Artinya Apa Ya Lupa Jadi Intinya Nirmana Itu Adalah Salah Satu Sub Mungkin Salah Satu Sub Tema Dari Seni Rupa Sub Tema Dari Seni Rupa Jadi Nirmana Ini Di Nirmana Ini Kita Belajar Yang Namanya Backup Nya Di Desain Grafis Maksudnya Seperti Apa Jadi Nirmana Ini Salah Satu Ilmu Dasar Untuk Kita Bisa Desain Grafis Atau Animasi 2D Baik 2D Maupun 3D Kenapa Karena Di Nirmana Ini Kita Diajarin Yang Namanya Teori Warna Kemudian Ada Teori Warna Ada Warna Primer Sekunder Tersier Kemudian Ada Warna Panas Ada Warna Dingin Seperti Itu Kan Kemudian Kita Juga Belajar Anatomi Tubuh Manusia Hewan Tumbuhan Kayak Kemudian Kita Belajar Tentang Teori Perspektif Dimana Misalkan Gambar Dua titik Dua perspektif Itu Gimana Gambar Interior Eksterior Seperti Itu Nah Pelajaran Nirmana Ini Menurut Saya Sangat Berguna Sekali Untuk Backup Di Pelajaran Desain Grafis Kenapa Karena Misalkan Kalau Desain Grafis Kalian Mengotak Atik Warna Nah Di Nirmana Itu Kita Belajar Warna Yang Bagus Dicampur Ini Warna Apa Warna Panas Ketemu Warna Dingin Efeknya Apa Psikologi Warnanya Gimana Nah Kalian Mendapatkan Itu Di Pelajaran Nirmana Dan Bisa Kalian Aplikasikan Di Pelajaran Desain Grafis Contoh Lain Misalkan Di Nirmana Kita Belajar Gimana Caranya Membuat Wajah Gimana Anatomi Wajah Anatomi Tubuh Manusia Nah Ketika Kalian Di Desain Grafis Kalian Bisa Bikin Ilustrasi Tentang Manusia Gitu Entah Kalian Dibikin Yang Flat Ataupun Tidak Flat Itu Tergantung Kreativitas Kalian Masing Tapi Pelajaran Nirmana Ini Menurut Saya Sangat Sangat Penting Sekali Karena Bisa Menjadi Dasar Kita Untuk Di Aplikasikan Ke Desain Grafis Nah Seperti Itu Nah Di Desain Grafis Sendiri Kita Belajar Apa Aja Sih Nah Tadi Sudah Kesebutin Belajar Corel Sama Belajar Photoshop Itu Yang Paling Utama Nah Di Corel Ini Apa Pelajaran Awalnya Jadi Pelajaran Awal Ketika Kita Masuk Itu Gurunya Itu Perkenalan Nah Biasalah Perkenalan Motivasi Terus Kasih Kalau Kalian Mau Beli Spek Laptop Ataupun Komputer Itu Speknya Seperti Ini 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 Terus Kemudian Apa Namanya Guru Itu Bihanya Cerita Cerita Lihat Background Kita Perkenalan Gitu Nah Kemudian Kita Langsung Masuk Ke Material Jadi Materinya Guru Itu Mengenalkan Semua User Interface Yang Ada Di Corel Draw Sekaligus Mempraktikkannya Jadi Pertemuan Pertama Yang Saya Ingat Sampai Hari Ini Gurunya Itu Ini Gunanya Buat Apa Misalkan Di Menu File Ini Save Ini Gunanya Buat Apa Ini Pick Tool Gunanya Buat Apa Bezier Gunanya Buat Apa Polygon Gunanya Buat Apa Rapinya Dimana Terus Kemudian Dipraktikin Nah Di Satu Apa Namanya Satu Hari Itu Kita Sudah Apa Ya Diperlihatkan Kayak Gitu Karya Karya Yang Bisa Dibuat Dari Corel Draw Apa User Interface Apa Kalau Kalian Belajar Ini Kalian Bisa Jadi Jadi Pertemuan Pertama Kita Udah Dikasih Hal Umum Tentang Corel Dipertemuan Selanjutnya Itu Udah Kebayang Banget Oh Berarti Nanti Harus Ini 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 Gitu Nah Nah Kemudian Kita Disuruh Untuk Membuat Yang Namanya Replika Logo Jadi Setiap Anak Membuat Replika Logo Kemudian Setelah Itu Kita Buat Replika Robot Buat Robot Kemudian Anatomy Anatomy Dalam artian Kayak Buat Apa Namanya Kepala Orang Atau Kartun Semacam Itu Kemudian Terus Kemudian Kita Disuruh Buat Kartu Nama Kemudian Poster Brosur Leaflet Banner Semacam Hal-hal Umum Seperti Itu Dan Tugas Akhir Dari Desain Grafis Ini Sebenarnya Gampang Kita Cuman Disuruh Desain Kartu Nama Brosur Poster Nah Ada Juga Tugas-tugas Lain Yang Itu Membuat Kita Apa Ya Sebenarnya Excited Terus Kemudian Juga Apa Ya Mengenal Membuat Kita Mengenal Yang Namanya Dunia Percetakan Jadi Kita Disuruh Bikin Poster Kertasnya Ivory Kemudian Kita Bikin Brosur Kertasnya Art Paper Gitu-gitulah Jadi Kalau Kalian Mungkin Desain Grafis Kalian Juga Harus Paham Tentang Yang Namanya Dunia Percetakan Karena Desain Kalian Kan Akan Dicetakan Kecuali Desain Kalian Cuman Ada Di Web Kayak Gitu Jadi Kalau Warna Yang Digunakan Di Percetakan Itu Printernya Pake CMYK Atau Pake Apa Gitu Siapa Tau Kan Udah Printer RGB Jadi Gak Perlu Diganti Ganti Nah Perlu Juga Kalian Paham Itu Kemudian Tentang Kertas Matte Paper Ivory Jasmine Matte Paper HVS Itu Kalian Juga Harus Hapel Kalau Kalian Mau Desain Kalian Itu Dicetak Dan Di Sekolah Kita Atau Sekolah Kami Itu Ada Tugas Yang Disuruh Cetak Jadi Kita Belajar Juga Gitu Di Sana Di Percetakan Itu Kita Tanya Ini Gunanya Buat Apa Mbak Ini Gunanya Buat Apa Gitu Gitu Jadi Akan Akan Semakin Bertambah Nah Kemudian Di Semester Kedua Kalau Tidak Salah Itu Kita Belajar Yang Namanya Photoshop Di Photoshop Ini Sama Belajarannya Kita Pertama Di User Interface Apa Ini Gunanya Ini Blah Nah Kemudian Untuk Awal Kita Disuruh Pertama Awal Pasti Disuruh Buat Ini Hapus Background Biasanya Hapus Background Buat Foto 3x4 Itu Di Photoshop Setelah Itu Manipulasi Kayak Stemple Gitu Jadi Ada Manipulasi Ada Misalkan Objek Dia Belum Sempurna Itu Dimanipulasi Dibagusin Gitu Gitu Ada Juga Latihan Yang Memanipulasi Hewan Hewan A Hewan B Terus Kita Manipulasi Gitu Jadi Apa Ya Bisa Kayak Kita Bikin Kuda Tapi Kepalanya Zebra Kepalanya Kuda Manipulasi Manipulasi Seperti Itulah Nah Setelah Itu Barulah Manipulasi Kita Motret Sesuatu Cepret Terus Kita Masukin Photoshop Kita Bagusin Backgroundnya Dihapus Ditambahin Ada Pohon Atau Apalah Ini Apalah Poster Poster Seperti Itu Nah Kemudian Selanjutnya Kita Mungkin Akan Menceritakan Tentang Yang Namanya Magang Jadi Kalau Misalkan Kalian Di SMK Itu Kan Kalian Magang Nah Kalau Di Tempat Saya Magang Itu Bisa Milih Ataupun Bisa Di Arahkan Sekolah Nah Tapi Dalam Hari Ini Saya Milih Di Magang Di Urakurk Studio Kalau Misalkan Teman-teman Itu Magang Di Percetakan Teman-teman Pasti Akan Mendapatkan Banyak Sekali Wawasan Tambahan Di Dunia Desain Grafis Karena Saya Di Urakurk Studio Jadi Dia Bergerak Di Bidang Animasi Sama Video Jadi Urakurk Studio Dulu Pernah Garap Iklan Aksis Atau Iklan-iklan Yang Ada di TV Aksis Itu Nama Provider Coy Ada Beberapa Iklan-iklan Yang Mudah Digarap Di Urakurk Studio Di Disana Saya Membuat Semacam Animasi Kita Bikin Tugas Akhirnya Itu Kita Bikin Trailer Sebuah Film Animasi Jadi Ya Animasinya Seperti Itu Mungkin Lain kali Bisa Saya Tunjukkan Untuk Jadi Sharing Pengalaman Juga Siapa Tahu Bermanfaat Nah Disini Saya Mau Cerita Yang Tentang Percetakan Di Desain Grafis Kebetulan Saya Dulu Pernah Bekerja Di Percetakan Juga Tapi Pengalaman Yang Saya Sharing Sekarang Adalah Pengalaman Teman-teman Saya Yang Magangnya Di Percetakan Jadi Di Percetakan Itu Dia Sudah Ditempatkan Di Desain Grafis Dalam Artian Dia Sudah Melayani Customer Dua orang Desain Grafis Yang Satunya Itu Bantuin Di Operator Atau Istilahnya Yang Di Banner Nah Satu Orang Lagi Itu Nyambi Jadi Nyambi Dia Nyambi Di Desain Grafis Sama Di Kasir Nah Ternyata Dia Sebelum Menulis SMK Cuma Dapat Dua Semester Desain Grafis Yang Maksimal Itu Dia Udah Bisa Ditempatkan Di Desain Grafis Yang Udah Melayani Konsumen Nah Disini Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Ketika Kalian Masuk Di Sekolah Desain Grafis Atau Sekolah Desain Kalian Itu Belum Lulus Aja Belum Lulus Belum Genap Lulus Itu Kalian Sudah Bisa Ditempatkan Di Dunia Kerja Ini Berarti Sekolah Desain Yang Ada Di Jogja Itu Sangat Luar Biasa Jadi Sebelum Lulus Saja Siswanya Udah Bisa Ditempatkan Di Desain Grafis Yang Udah Melayani Customer Udah Mengenai Konsumen Luar Luar Biasa Kita Terus Tepuk Tangan Nah Jadi Di Magang Itu Ada Juga Yang Magang Di Fotografi Foto Pre-wedding Kemudian Ada Yang Di Web Dan Ada Yang Di Animasi Si Saya Animasi Kemudian Ada Juga Yang Dimana Yang Lupa Ya Sekitaran Dunia-dunia Kreatif Gitu Jadi Kalau Kalian Milih Multimedia Kalian Itu Ya Tahu Banyak Tentang Sedikit Hal Jadi Kalian Bisa Masuk Itu Tinggal Memperdalam Mana Yang Pengen Kalian Dalemin Itu Pilih Satu Keahlian Dari Sekian Banyak Keahlian Yang Kalian Miliki Itu Itu Adalah Salah Satu Keunggulan Kalau Kalian Itu Ikut Di Multimedia Nah Tentunya Di magang Ini Kan Kita Mendapatkan Pengalaman Yang Sangat Banyak Banget Apalagi Kalau Dipercetakan Pertama Tahu Konsumen Atau Klien Itu Ternyata Susah Banget Misalkan Desain Ini Mas Revisi Ini Mas Ini Mas Kayak Gitu Jadi Disitu Mental Kita Akan Tumbuh Atau Istilahnya Mental Kita Akan Menjadi Dewasa Karena Banyak Sekali Kritik Dan Saran Kemudian Kalian Juga Mengenal Kertas Yang Ada Di Percetakan Kalian Mengenal Teman-teman Dunia Kerja Tekanan Dunia Kerja Kalian Mengenal Lingkungan Desain Grafis Yang Ada Di Percetakan Itu Secara Menyeluruh Dan Comprehensive Itu Adalah Salah Satu Kalau Keunggulan Kalau Kalian Manggang Di Percetakan Kadang-kadang Kalian Juga Bisa Digaji Jadi Ditempatkan Di Pelayanan Konsumen Desain Grafis Kayak Gitu Nah Kalau Di Studio Di Tempat Saya Kita Pertama Diajar Gambar Suruh Gambar Anatomi Gambar Gambar Ini Nah Kebetulan Style Gambarnya Di Studio Itu Kan Dia Lebih Ke Kartun Lebih Western Sedangkan Basic Saya Itu Gambarnya Manggal Jadi Harus Di Western Gambarnya Harus Di Kartun Kartun Di Sana Saya Menggang Sama Teman-teman SMSR Yang Udah Memang Jurusannya Itu Mereka Gambar Gambar Gitu Nah Di Sana Kami Juga Mendapatkan Membangun Industri Kreatif Seperti Apa Kita Tahu Bahwa Kura Kurok Studio Kliennya Tuh Gak Cuman Dalam Negeri Tapi Luar Negeri Bisa Kayak Gitu Gimana Itu Kita Belajar Juga Disana Kita Belajar Yang Namanya Kesabaran Karena Letaknya Jauh Jadi Urak Studio Dia Itu Bikin Studio Tapi Di Wilayah Pedesaan Dan Disana Asri Disana Enak Banget Hawanya Mantap Cuman Sayangnya Kalau Di Tempat Saya Agak Jauh Sih Nah Di Manggang Kalau Misalnya Kalian Manggang Di Fotografi Atau Pre-wedding Disitu Kalian Disitu Kalian Akan Mengoperasikan Banyak Sekali Kamera Nah Oke Back to Topic Di Dunia Desain Grafis Nah Kalau Kalian Pengen Mengembangkan Skill Kalian Di Dunia Desain Grafis Di Sekolah Nah Di Sekolah Kutu Dulu Ada Yang Namanya Jurnalistik Kemudian Ekstra Kulikuler Jadi Di Tempat Saya Ada Ekstra Kulikuler Jurnalistik Kemudian Ada Seni Rupa Gitu Dan Apa Namanya Dua Ekstra Kulikuler Itu Sangat Mendukung Banget Untuk Yang Namanya Kita Belajar Yang Namanya Desain Grafis Nah Ada Berapa Nasihat Kalau Kalian Pengen Menambah Wawasa Di Dunia Desain Grafis Nah Waktu Itu Waktu Saya Sekolah Itu Kan Saya Lulus Tahun 2015 Jadi Sebelum Di Tahun 2012 13 14 15 Itu Kan Lagi Booming Booming Yang Namanya Facebook Jadi Disitu Ada Temen Gua Yang Masuk Namanya KPCI Komunitas Pengguna Corel Draw Indonesia Kalau Nggak Salah Nah Disana Ada Yang Posting Gambar Atau Outwork Itu Vektor Kemudian Temen Gua Lihat Dan Ngeshare Ke Grup Kita Di Facebook Eh Ini Ada Gambar Bagus Nah Terus Temen Kita Satu Kelas Tertarik Wah Keren Anda Bikin Gambar Kayak Gini Waktu Itu Gambar Portrait Vektor Terus Temen Temen Kelasku Banyak Yang Joined Ke Grup Corel Draw Indonesia Nah Disitu Kita Dapat Banyak Sekali Wawasan Ternyata Desain Grafis Itu Nggak Cuman Desain Desain Poster Desain Desain Brosur Banner Live Logo Kayak Gitu Ternyata Ada Juga Network Atau Istilahnya Karya Karya Yang Keren Gitu Ada Vektor Kemudian Ada WPAP Kemudian Ada Apa Namanya Smooth Smooth Jadi Yang Kulitnya Nggak Smooth Smooth Dibikin Di Photoshop Pake Smooth Kemudian Ada Juga Hop Style Kemudian Ada Banyak Banget Network Actor Yang Bikin Kita Tertarik Gitu Excited Banget Dan Kita Disitu Akhirnya Belajar Wah Ini Tuh Gimana Buatnya Terus Akhirnya Kita Tanya Tanya Di Komunitas Itu Nah Temanku Ada Yang Buat Vektor Jadi Terus Akhirnya Kita Tanya Tanya Kamu Buatnya Gimana 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 Gitu Terus Akhirnya Satu Kelas Bikin Yang Namanya Vektor Ada Juga Yang Bikin WPAP Ada Yang Bikin Ho-hop Style Ada Yang Banyak Banget Pokoknya Macam-macam Yang Bikin Ilustrasi Dan Lain Sebagainya Nah Disitu Awal Kami Mengenal Yang Namanya Dunia Desain Grafis Atau Misalnya Komunitas Dunia Desain Grafis Nah Setelah Itu Kita Juga Kenal Yang Namanya Deviant Art Gitu Kan Deviant Art Waktu itu Masih Tenar-tenarnya Gitu Kemudian Ada Nineteen Desain Kontes-kontes Desain Pokoknya Kita Setelah Kenal Yang Namanya Satu Komunitas Yang Ada Di Facebook Itu Kita Jadi Nyari Gitu Wah Ternyata Banyak Komunitas Desain Grafis Di Luar Sana Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Gitu Akhirnya Kita Cari-cari Ini Apa Namanya Komunitas Komunitas Itu Serta Kita Juga Istilahnya Menganalisa Karya-karya Yang Diposting Di Komunitas Komunitas Tersebut Dan Kita Pelanjari Hingga Kita Bisa Belajar Buat Yang Kayak Gitu Dan Itu Adalah Proses Belajar Yang Menurut Saya Sangat Luar Biasa Gitu Jadi Kalian Gak Cuman Belajar Di Sekolah Karena Belajar Di Sekolah Itu Cuman Basic Aja Gitu Dan Kalau Kalian Pengen Mengembangkannya Kalian Harus Ikut Yang Namanya Komunitas Karena Bagi Saya Yang Namanya Komunitas Itu Sangat Sangat Penting Sekali Gitu Karena Di Komunitas Itu Kita Bisa Tanya Ketem Teman Komunitas Ada Kita Bisa Dapat Ide Dari Postingan Postingan Orang Lain Kita Melihat Perkembangan Dunia Desain Grafis Seperti Apa Kita Ngikutin Jamannya Yang Namanya Desain Grafis Jadi Bagi Kalian Yang Mungkin Sekarang Sekolah Di Dunia Desain Grafis Ya Kalian Harus Join Ke Komunitas Komunitas Desain Grafis Baik Itu Online Maupun Offline Atau Kalian Bisa Membuat Ataupun Mengembangkan Yang Namanya PH Production House Sekelas Teman Kelas Kalian Jadi Kalian Sama Membangun Komunitas Desain Grafis Atau Kalian Sudah Mahir Bikin Find Pack Atau Sharing Sharing Tentang Dunia Desain Grafis Agar Dunia Desain Grafis Yang Luas Karena Banyak Banyak Desain Grafis Di Indonesia Yang Ngikut Kontes 99 Desain Atau Zillion Desain Atau TIS Atau Mungkin Kontes Contes Yang Lain Apalagi Viver Jadi Desain Grafis Di Indonesia Sangat Luar Biasa Keren Dan Sangat Berkembang Semoga Bisa Berkembang Lebih Jauh Lagi Tambah Lagi Untuk Sekolah Desain Grafis Mungkin Kalian Juga Harus Mempertimbangkan Bahwasannya Jadi Kalian Jangan Ragu-ragu Untuk Masuk Desain Grafis Dalam artian Kalian Sekolah Ke Desain Grafis Jangan Ragu-ragu Karena Kalau Cuman Kalian Pengen Dapat Kerja Yang Cepat Kalian Bisa Di Dunia Sekolah Desain Grafis Bisa Tapi Masa Desain Grafis Itu Juga Bisa Sangat Luar Biasa Kalau Kalian Pandai Mencari Kesempatan Gitu Ada Juga Banyak 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 Kalau Teman Tau Yang Dapat Apa Gajian Dari Fiverr Itu Sampai 1000 Dollar 100 Dollar Per Hari Itu Banyak Banyak Mereka Juga Desain Grafis Bahkan Ada Beberapa Yang Dia Malah Otodidak Dia Tidak Sekolah Tapi Kalau Kalian Sekolah Di Desain Grafis Kalian Itu Akan Mendapatkan Banyak Sekali Keuntungan Pertama Wawasan Kalian Pasti Lebih Banyak Dalam Artian Wawasan Tentang Desain Grafis Maupun Non Desain Grafis Yang Kedua Kalian Mendapatkan Teman Ataupun Guru Yang Satu Komunitas Dan Satu Pemikiran Jadi Kalian Bisa Tanya Tanya Ke Dia Karena Itu Satu Komunitas Dan Satu Pemikiran Kemudian Yang Selanjutnya Relasi Kalian Ketika Kalian Punya Teman Desain Grafis Itu Bakalan Lebih Banyak Dan Kalian Tiga Tahun Bersama Sama Otomatis Hubungan Kekeluargaan Kalian Lebih Ngefil Dan Kalau Misalkan Ada Satu Orang Yang Dapat Kerjaan Atau Dapat Job Kita Juga Bisa Dapat Bagian Karena Kekerabatan Atau Kekeluargaan Tersebut Dan Sebenarnya Masih Banyak Hal Lagi Yang Dapat Kita Peroleh Kalau Misalkan Kita Sekolah Di Desain Grafis Tapi Kalau Kalian Mau Belajar Desain Grafis Secara Otodidak Itu Juga Tidak Salah Karena Zaman Millennial Ini Kita Sudah Bisa Mengakses Berbagai Informasi Melalui Yang Namanya Smartphone Maupun Laptop Tinggal Kita Colok Wifi Aja Semuanya Udah Kelar Bisa Kita Pelajari Nah Itu Adalah Perbedaan Atau Perbandingan Yang Namanya Sekolah Di Desain Grafis Maupun Di Otodidak Nah Bagi Kalian Yang Tertarik Masuk Ke Dunia Desain Grafis Saya Memiliki Beberapa Nasihat Pertama Kalau Misalkan Kalian Belum Punya Laptop Atau Komputer Itu Gak Bapak Karena Saya Sendiri Itu Lulus 3 Tahun Sekolah Di Multimedia Lulus Tanpa Mempunyai Laptop Dan Komputer Jadi Saya Itu Cuman Numpang Di Sekolah Dan Numpang Di Rumah Saudara Untuk Mengerjakan Tugas Tugas Jadi Saya Kan Sekolah Jam 6 45 Sudah Harus Masuk Ulang Mungkin Jam 5 Atau Maghrib Itu Nah Kemudian Istirahat Bentar Nanti Jam 9 Sampai Jam 12 Saya Ke Tempat Saudara Kalau Misalkan Komputernya Masih Digunain Ya Aku Tunggu Kalau Selesai Kemudian Gantian Aku Bikin Bikin Proyek Atau Bikin Bikin Ilustrasi Atau Ya Belajarlah Kayak Gitu Jadi Jangan Ada Alasan Saya Tidak Bikin Laptop Kalau Misalkan Saya Pengen Masuk Di Desain Grafis Gimana Sekolah Desain Grafis Gimana Ya Gak Apa-apa Saya Lulus Tanpa Memiliki Laptop Maupun Komputer Karena Di Sekolah Pasti Ada Laptop Atau Komputer Yang Bisa Kita Gunain Kemudian Saat Ini Laptop Udah Murah Banget Saya Rasa Udah Gak Ada Alasan Lagi Kalau Kalian Gak Bisa Desain Grafis Lantara Gak Punya Laptop Ataupun Gak Punya Komputer Kalian Kan Juga Bisa Ke Warnet Kalian Sisikan Uang Kalian Terus Mampir Ke Warnet Ada Juga Beberapa Warnet Yang Menyediakan Jam Jam Yang Di Diskon Gitu Kalau Misalkan Pagi Pagi Habis Subuh Minggu Minggu Free Enak Jadi Kalau Kalian Mau Belajar Desain Grafis Itu Sekarang Bukan Alat Atau Apapun Tapi Menurut Saya Hal Yang Paling Penting Kalau Pengen Belajar Itu Yang Pertama Niat 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 Itu Sangat Penting Sekali Kalau Kalian Sudah Punya Niat Kalian Punya Kemauan Yang Kuat Kalian Bisa Dan Insyaallah Manusia Itu Akan Mendapatkan Apa Yang Dia Usahakan Itu Udah Tertulis Dalam Kitab Suci Kita Jadi Jangan Sampai Kalian Ragu Jadi Allah Itu Tidak Akan Menyanyiakan Hambanya Yang Sedang Berusaha Dan Berdoa Selagi Dia Masih Mengharapkan Keriduan Allah Jadi Gak Ada Kata Menyerah Ataupun Kata Susah Untuk Kalian Belajar Di Dunia Desain Grafis Jadi Desain Grafis Yang Luar Biasa Profesional Kalau Kalian Pengen Masuk Ke Sekolah Desain Grafis Saya Dukung Juga Semoga Kalian Bisa Mewarnai Sekolah Desain Grafis Tersebut Dengan Sebuah Kesuksesan Dan Prestasi Yang Sangat Luar Biasa Kedepan Mungkin Saya Akan Memberikan Podcast Podcast Atau Pengalaman Pengalaman Cerita Pengalaman Pengalaman Yang Non Teknis Yang Di Luar Dari Tutorial Yang Harus Praktek Jadi Sekedar Share Pengalaman Aja Kalau Misalkan Teman Tertarik Bisalah Kita Nanti Bahas Yang Lebih Spesifik Lagi Karena Saya Yakin Podcast Ini Terlalu Luas Dan Terlalu Melebar Kemana Mana Jadinya Nah Mungkin Saya Akan Sharing Tentang Mungkin Laptop Apa Yang Mungkin Enak Buat Desain Grafis Kemudian Aplikasinya Apa Kemudian Website Website Desain Grafis Itu Apa Aja Mungkin Kedepan Kita Akan Sharing Tentang Itu Terus Gimana Cara Nyari Klien Terus Gimana Caranya Apa Ya Komunikasi Bangun Relasi Kemudian Gimana Cara Menjual Desain Gimana Cara Menghargai Desain Kita Seperti Itulah Jadi Pesan Saya Kalau Kalian Pengen Jadi Desain Grafis Yang Profesional Mungkin Dari Sekarang Kalian Harus Bikin Satu Karya Minimal Satu Karya Dalam Satu Hari Kalau Kalian Rutin Kalian Akan Bisa Berkembang Insya Allah Seperti Itu Jangan Lupa Kalian Juga Gabung Di Komunitas Desain Grafis Agar Ilmu Kalian Itu Semakin Berkembang Lebih Baik Hargailah Desain Grafis Jauhilah Desain Gratis Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Saya Maaf Kalau Sampai Jumpa Di Podcast Yang Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Desain Grafis Bukan Desain Gratis